Hai teman-teman Assalamualaikum selamat datang kembali di channel Danur Daraat Nah kali ini saya akan ajak teman-teman untuk melukis rangkaian bunga lagi tapi versi dengan vase Dan produk yang saya gunakan masih dari Joico ya mulai dari kuas, kertas, dan cat air Oke langsung saja ini pertama saya sudah kasih sekat tipis menggunakan pensil untuk vase-nya Kemudian saya goreskan tipis-tipis campuran warna merah di atas vase samping dan bawahnya Dan langsung saja saya goreskan untuk bentuk bunganya dalam keadaan kertas yang masih basah Ini menggunakan kuas BR9 dari Joico yang bentuknya flat Seperti ini ya teman-teman Kita lukis beberapa bunga di atas vase-nya Ini saya melukis bentuk bunga yang sama ya teman-teman Nah untuk lukisan kali ini saya lebih banyak menggunakan teknik wet on wet Atau menyapukan cat air yang basah di atas kertas yang basah Jadi nanti dia akan nyebar Dan kalau kering itu seperti lukisan yang ngeblur ya teman-teman Kemudian saya melukis bentuk bunga yang lain seperti ini Untuk menyeimbangkan komposisi dari rangkaian bunga ini Dan beralih ke daunnya Ini juga dalam kondisi kertas yang masih sedikit basah Jadi efeknya masih nyebar ya Kita kasih daun-daunnya di sela-sela bunga Seperti ini ya teman-teman Bagian atas, tengah, samping juga Sampai komposisinya itu pas Oh ya teman-teman Ini saya melukis di atas kertas ukuran A4 Dengan ketebalan 300 GSM Tapi sebenarnya untuk melukis dengan teknik wet on wet Kertas Joico ini masih cukup rapuh Karena kelihatan bergelombang nanti di akhirnya Jadi teman-teman bisa melukis bunga yang tidak terlalu membutuhkan banyak air Untuk menggunakan kertas Joico ini ya teman-teman Jadi teman-teman kalau misalnya masih ada space kosong Teman-teman bisa kasih daun-daun kecil ya Atau bisa juga dikasih bunga-bunga kecil Nah ini kondisi kertasnya sudah mulai mengering Tapi masih sedikit basah Sampai jumpa Kemudian saya kasih detail daunnya Dengan menggoreskan cat air yang lebih kental Seperti ini ya teman-teman Tidak semua bagian daun tertimpa Cuma untuk memberikan efek gelap terang aja sih Kemudian berikutnya Beralih ke bunganya Ini juga saya kasih detail Dengan menggoreskan campuran cat air yang lebih kental Ini kondisi kertasnya sudah lebih kering dari yang tadi Jadi dia warnanya lebih tegas dari yang tadi Nah ini saya menggunakan kuas nomor 3 ya Yang round Nah setiap bunga saya kasih detail juga Seperti ini Bunga yang kecil juga saya kasih detail Seperti ini Bagian atas juga Bagian tengah juga Pokoknya semuanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian bagian atasnya Saya kasih daun-daun kecil Untuk lebih mempermanis Komposisi rangkaian bunganya Ini menggunakan kuas round yang kecil tadi Dan bagian kanan bawah juga saya kasih daun-daun kecil Jadi nanti kalau misalnya udah hampir jadi Teman-teman bisa melihat dari kejauhan Dijauhin dikit gitu ya Untuk mengoreksi Sebenarnya masih kurang gak sih? Udah bagus belum sih? Masih ada space yang kosong dan perlu ditambah sesuatu gak sih? Gitu Oke kemudian setelah bunga-bunganya kering Guarisan bunganya kering Saya kasih detail putih dan benang sari Dengan menggunakan warna yang lebih gelap Ini saya menggunakan warna coklat ya Dengan kuas round yang kecil Yang kecil saya lukis detailnya Ini tipis-tipis Nah dalam membuat detail putih dan benang sari ini Kita harus menggunakan sampuran cat air yang tepat ya Dengan kekentalan yang tepat Tidak terlalu encer Karena ketika terlalu encer Maka goresan putih dan benang sari-nya itu Tidak tegas ya Dia akan meleber gitu Jadi kekentalannya itu harus tepat Tidak kental banget Tapi tidak juga terlalu encer Nah teman-teman bisa mengeceknya di kertas lain Ibaratnya oret-oretan gitu Kemudian saya pindah ke bagian bawah Yaitu bagian fasnya Saya warnai dengan warna coklatan seperti ini Di bagian pinggirnya ditebalkan Kemudian bagian kanan juga ditebal-tebalkan Nah saya Dan saya sisakan bagian tengahnya Nah ini untuk memberikan kesan cahaya aja sih Oh iya teman-teman Ini cat air yang saya gunakan Itu cat air yang padat Dengan 48 warna Ini juga dilengkapi dengan paletnya ya Di dalam box cat airnya Jadi udah lengkap Selain dilengkapi dengan palet Juga ada water brushnya Kalau teman-teman suka menggunakan water brush Bisa banget Tapi saya gak biasa menggunakan water brush Kita curls mau Kita anterior till en Oke, kemudian saya kasih daun-daun kecil juga di bagian bawah bunga, seperti ini. Pokoknya sampai komposisinya itu klik menurut kita. Ini tinggal sentuhan akhir, kita kasih detail-detail yang masih butuh sentuhan detail. Ini tinggal sentuhan akhir, kita tinggal kasih detailnya, kalau ada yang kurang detail misalnya. Kemudian untuk putih dan benang sari-nya juga kita koreksi di sini, apakah masih kurang jelas atau sudah jelas. Kalau masih kurang jelas, kita bisa goreskan lagi, kita ulangi lagi, agar lebih kelihatan tegas ya warnanya. Seperti ini ya teman-teman. Nah, bagian bunganya juga ini saya kasih sedikit detail. agar goresannya lebih jelas. Kemudian ini saya kasih daun-daun yang runcing di area-area yang masih sedikit kosong untuk mempermanis. Nah, pada tahap ini kita cek and recheck ya teman-teman. Masih kurang nggak? Sudah klik atau belum? Nah, di sini kita bisa koreksi dan kita bisa menambahkan daun-daun kecil ataupun bunga-bunga kecil gitu. Atau juga memberikan detail di lukisannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, oke. Sudah jadi ya teman-teman. Hasilnya seperti ini. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman suka dengan video ini, silakan di-like dan share. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.